Karun pul kumpul Nur kumpul yuk Nah kali ini aku bikin Ini dia nikolak biji Salak ubi Sambal seblak ini tuh Bisa kalian lihat ini digulah galau Dengan sambal seblaknya Itu bener-bener nambah Paripurna rasanya Dari manis gurih ada Pedas-pedasnya ada aroma Rasa kencur-kencurnya Rempah-rempahnya ini menjadi Lebih sehat, lebih healthy ya Nah ini tuh aku terinspirasi Waktu aku lihat Kang KS Japan Berbuka makan dengan Kolak sambal Dan kemarin aku ditantang oleh Cep KS Japan bikin kolak Sambal seblak Oke aku akan lakukan Gaskan yuk untuk cara membuatnya Nah ini aku akan bikin dulu Untuk biji salaknya Ini aku dari tepung ketan ya Sebanyak 6 sendok makan aja Dan kita akan tambahkan Untuk 1 sendok makan Dan tepung tapioca ya Untuk dulur-dulur di rumah Nah aku pakai sejumput garam Biar ada gurih-gurihnya Ini aku pakai air matang Sebanyak Kita masukin sedikit demi sedikit aja Jangan terlalu banyak Ataupun terlalu sedikit ya Nah tadi tuh aku gak pakai semuanya ya Aku kira-kira Pakai 65 milian Ini kita uleni ya Atau di adonan Kalau kata orang Sundama Ini sampai kalis Dan tidak lengket di tangan Kalau udah kita akan Bentuk-bentuk cetak-cetak Jadi bulat-bulat Seperti biji salak ya Jangan sampai besar-besar Kayak biji Oke Ini dia nih Kita akan cetak-cetak Semuanya ya bulat-bulat Seperti biji salak aja Nah kalau udah kita cetak-cetak Kita sisikan aja Untuk bahan selanjutnya Ini aku punya 2 buah ubi jalar Kuninya Isiannya bisa kalian lihat Kalau kalian mau Yang isiannya Putih Ataupun Ungu Boleh-boleh aja Tapi karena disini Adanya yang Uning gini Jadi Gak masalah Ini kita akan Potong-potong Aku juga akan potong lagi Karena terlalu besar ya Jadi kecil-kecil Kotak-kotak aja Seperti ini Ini untuk ukurannya Opsionalkan aja Kalau kalian suka Yang lebih besar Ya Boleh-boleh aja Kalau aku Lebih yang Minimalis ya Nah ini aku Sambil mengiris Si ubinya Aku akan menyapa Kalian dulur-dulur Di rumah Hai dulur-dulur Apa kabarnya Mudah-mudahan Kalian selalu Dimanapun kalian berada ya Dan sukses selalu Bagi kalian yang baru bergabung Aku ucapkan Salam kenal Salam silaturahim Nah ini untuk si ubinya Udah kita potong-potong Sisihkan aja Kita Dilanjut Ini kita akan Sediakan Untuk perebusan ya Kita kasih air Sebanyak 3 gelas Jangkung Boleh Satu literan ya Ini kita akan Nyalakan Si kompornya Dan ini untuk si ubinya Kita cuci bersih ya Kalau udah dicuci bersih Langsung aja kita masukkan Kedalam si air Yang udah kita sediakan Dan kita rebus ya Sampai mendidih Sampai matang lah Untuk si ubinya ya Ini aku juga Sambil menunggu ya Ini aku punya Dua gandu Untuk gula merah Ini kita akan Iris-iris ya Biar nanti direbusnya Itu biar cepat Melelehenya ya Cepat larutnya Nah ini untuk Dua gandu gula merah ini Cukup banget ya Untuk 3 gelas air Rasanya manis Dan gak terlalu Kemanisan Ataupun Gak Hampar ya Ini tuh manis Nya manis Ya Manis kolak Ini kalau udah Kita iris-iris Seperti ini Langsung aja Kita akan masukkan aja Gabungkan dengan Si kolak Yang lagi kita Rebus sebelumnya ya Kita masukkan Cemplungin aja Masukin semuanya aja ya Dan ini kita tunggu Sampai si Gulanya itu Larut Kita aduk-aduk tuh Bisa kalian lihat ya Cepat banget Larutnya Kita cobain Untuk kemanisannya Dan bener-bener Ini tuh untuk kemanisannya Itu pas banget ya Gak perlu ditambahkan lagi Dan ini untuk Si biji salak Yang udah kita cetak-cetak Buat sebelumnya Kita masukin aja Cemplungin ya Dan kita rebus Sampai mengapung Ini untuk si biji salaknya Dan ini untuk si Ubinya juga Ini udah mengapung Pertanda ini udah matang Ya empuk ya Untuk dulur-dulur di rumah Jadi kita tunggu Nah ini kita tunggu Sampai matang ya Mengapung untuk si biji salaknya Ini untuk biji salaknya itu Putih-putih ya Beda banget dengan Yang lainnya Ini dari tepung ketan Bukan dari talas Ataupun ubi Atau singkong ya Nah ini kalau udah Mengapung seperti ini Kita akan sisikan aja ya Kita Buat dulu untuk Sambal sebelaknya Ini aku akan Sisikan Dilanjut Ini untuk sambal sebelaknya Ini untuk sambal sebelaknya Pakai satu Siung bawang putih Satu siung kencur Dan juga secukupnya cabai rawit Merah Ini aku dari depan rumah ya Lebih seperti Kira-kira 10 bijian 11 biji ya Ini kita Ulek-ulek Sampai halus Kalau kalian Suka pedas lagi Belum ditambahkan lagi ya Ini tambahkan Sejumput garam Biar ada rasa asin-asin Gurihnya Ini udah halus nih Bisa kalian lihat ya Untuk si sambal sebelaknya Kita tambahkan juga untuk Satu sendok teh Minyak goreng Panas Nah Ini udah harum Wangi banget ya Untuk si sambal sebelaknya Udah halus juga Kemudian kita akan Sisikan aja Untuk si sambal sebelak ini Kita Ambil Kita serok Dengan sendok aja Nah Ini untuk Sambal sebelak jadul ya Untuk dulu-dulu Di rumah Kalau kalian mau tambahkan untuk Cabai merah Boleh ya Ini kita sisikan aja Dilanjut Ini untuk kolaknya Kita masukin aja Untuk santan kental Sebanyak 50 milian ya Dan Kita aduk-aduk aja Biar Tercampur Baur ya Ini untuk si kolaknya Dan Si santannya itu Nggak pecah-pecah Tuh Bisa kalian lihat ya Untuk si Ubinya itu kuning Dan Untuk si biji salak Dari ketan ini Putih ya Menul-menul Luri Ini untuk kuah Si kolaknya itu Warnanya itu Pada umumnya ya Seperti kolak Biasanya Ini kalau udah mendidih Udah mengapung Kita matikan kompornya Ini dia nih Ubinya ini Kedalam Piring saji Atau mangkok saji Bisa kalian lihat ya Untuk si biji salaknya itu Bulat-bulat Menul-menul Putih-putih Mulus-mulus Dan untuk si kuahnya juga Hmm Ini kita tambahkan lagi Untuk si santannya ya Biar cantik Sebanyak 15 milian Atau 1 sendok makanan lah ya Nah ini udah seperti kolak Pada umumnya Tapi ini aku akan tambahkan Untuk sambal sebelahnya ya Yang udah kita buat sebelumnya Kita masukin aja Cemplungin aja Kedalam kolak Biji salak Ubinya Ini bisa kalian lihat ya Cantik banget Dan ini dia nilur Untuk kolak Biji salak Ubi Sambal sebelah Nah untuk si tekstur Biji salaknya itu Empuk ya Kenyal-kenyal Rasanya enak Dan juga si ubinya Jangan dikatakan lagi Ini untuk kuahnya itu Gurih Manis Pades Ada rempah-rempahnya Segar Pokoknya wajib kalian coba ya Selamat mencoba